Hai semuanya Oke selamat datang Hai selamat berjumpa dengan channel saya klinik elektro Hai hari ini saya akan memberikan tutorial untuk servisan tv-shop biasa untuk penyakitnya tv kondisi terprotek Mari kita coba dulu ke perusahaannya terlihat lampu indikatornya Hai saya lampu nyala hijau kembali merah lagi hai 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 eh langsung merah Oke TV langsung terprotek untuk mencari perusahaannya Mari kita sama-sama untuk mencari perusahaannya simak saja videonya untuk tes tes poin pada titik Hai untuk titik perusahaannya kita cari Oke hai hai eh setelah mesin TV-nya saya buka coba kita tes saya tes hai 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 untuk perusahaan seperti ini memang susah karena belum sampai nyala aja sudah Hai sudah langsung terprotek Oke setelah Hai tadi saya lakukan pengukuran untuk tegangan vertikal sewaktu lampu indikator berwarna hijau tegangan untuk IC vertikal keluar Hai menandakan Hai bahwa oscilator horizontal sempat bekerja tapi terprotek langsung saja untuk penyelesaiannya hai 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 kemungkinan untuk elko Hai area regulator sini ada yang agak kering atau rusak hai 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 saya coba dulu hai 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 untuk tegangan pada titik c510-510-510-510-510 sebelum elko saya ganti hai 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 kenyata dulu Hai telambu let berwarna hijau mali Marah Hai ada titik melko ini pada titik elko c5110 pelat berwarna hijau Ternyata belum sampai Menyala Sudah terprotek Lagi Saya coba tempel saja Dari Belakang Untuk C5110 Yang sebelum Saya pasang Elko ini Untuk tegangannya Terukur 24V 0,30V Dan setelah saya Pasang Elko ini Ayo cek dulu Pegangannya terukur Berapa Selisihnya Tidak begitu Tidak begitu Banyak Cuma sekitar 1V Kalau tidak salah Terukur 24,90V Dan TV tidak terprotek lagi Ini Indikator sudah berwarna hijau Dan TV Menyala biru Coba saya lepas Untuk kapasitornya Nanti Kembali terprotek Tidak Setelah Elko saya lepas Coba saya Nyalakan Ternyata TV Bisa Menyala Dan tidak Protect Kemungkinan Elko C5110 Ini Sudah Rusak Jadi Kalau TV ini Dimatikan Beberapa Menit Sekitar 10 menit Atau Lebih Itu TV sudah Susah Hidup Lagi Dan Kembali Terprotek Seperti Tadi Ini Langsung saja Saya ganti Untuk Ini C5110 C5110 Ini Untuk Tegangan 25V Dari Ini Ambil Dari Fleabag Langsung saja Saya ganti Tengah 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 untuk elgonya ukurannya 470 mikro 35 volt, langsung saja saya ganti yang baru ini saya ganti lebih besar 1000 mikro 35 volt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati protek berarti untuk penyebab proteknya tadi elko C5110 yang sudah rusak ini kondisi normal coba saya ukur untuk tegangannya pada C5110 terukur berapa itu 24,40 oke oke TV sudah menyala dengan normal oke jika video video saya saya bermanfaat jangan lupa tekan tombol like subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang berbaru terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih